Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Sigit A Channel Saya ucapkan terima kasih yang baru saja bergabung dengan channel ini Pada video kali ini kita akan membahas cara mengisi token Mungkin ada yang masih bingung cara mengisi token Sebetulnya cara mengisi token sangatlah mudah Kita hanya tinggal membeli token ke tempat-tempat yang tersedia Kita mulai saja Di mana dapat membeli token listrik Token dapat kita beli di aplikasi seperti mobile banking Sekarang banyak sekali perbankan yang sudah menyediakan aplikasi mobile banking Lalu ada toko online seperti Tokopedia, Bukalapak, dan yang lainnya Sudah menyediakan pulsa Dan agen-agen pulsa seperti yang terdapat ada di sekitar rumah kita Lalu minimarket Dan berapakah nominal yang dapat kita beli Nominal terendah adalah Rp. 20.000, Rp. 50.000, Rp. 100.000, Rp. 200.000, Rp. 500.000, Rp. 1.000.000 Dapat kita pilih nominal yang kita inginkan Misalkan saya membeli nominal Rp. 20.000 Lalu kita akan mendapatkan sebuah kode voucher Nah ini adalah contoh kode voucher Dan yang berwarna kuning ini adalah 20 digit kode voucher Yang akan kita masukkan ke KWH meter atau meteran listrik Ini adalah 20 digit kode voucher yang telah saya beli tadi Selanjutnya kita masukkan ke dalam meteran listrik Sebelum kita memasuki kode voucher ke dalam meteran listrik Kita harus memahami dulu Tombol-tombol yang terdapat pada meteran Terdapat display Ini adalah KWH yang tersisa Kita catat Nanti ada penambahannya berapa Lalu ini adalah Angka 1 hingga 0 Ini adalah angka yang akan kita input Lalu ada untuk back Artinya apabila terjadi kesalahan Pemasukan kode dan enter yang berwarna merah ini Selanjutnya kita masukkan kode voucher ini Misalkan saya salah mengisi angka Harusnya 66 Saya masukkan 65 Cukup menekan back ini Dan angka pun sudah hilang Artinya kita dapat mengulanginya Untuk memasukkan kode voucher ini Masukkan kode voucher yang tepat Kita masukkan 4 digit pertama 6691 Kita tekan 6691 Lalu untuk strip ini Langsung saja kita masukkan 70, 79 Lalu 2, 1, 90 9, 3, 5, 3 Dan 6, 9, 9, 3 Apabila kita sudah memasukkan 20 digit tersebut Selanjutnya kita tinggal menekan enter Yang berwarna merah ini Kita pastikan dahulu Semua kodenya benar Lalu enter Dan Tertera pada display Benar Artinya Kode voucher tadi sudah benar Dan Inilah penambahan KWH Yang telah saya beli tadi Saya membeli nominal 20 ribu Dan penambahan dayanya adalah 46,8 Karena meteran yang saya gunakan ini adalah 450 Vol Amper Artinya masih subsidi Sehingga Untuk 20 ribu Mendapatkan 46,8 0,8 KWH Terima kasih